Halo guys, welcome back to My Spello, balik lagi bersama gue, hello! Oke, di video kali ini kita bakalan bahas di segmen yang berbeda ya, karena pada saat ini kita bakalan unboxing mouse terbaru gue, yang baru aja nyampe hari ini ya, dan langsung gue unboxing dan juga sekaligus langsung gue cobain gimana performa dari mouse yang satu ini. Dan ini adalah mouse dari Nexus ya, seperti yang kalian lihat di box ini adalah Daxa R2 Pro Wireless Gaming Mouse ya, dengan embel-embel Ultra Gaming Mouse 77 gram, wow! Dan mouse ini gue dapetin di harga Rp 649.000 ya, Rp 649.000 dan ini adalah Rexus Daxa R yang tipe kedua. Jadi buat yang kalian belum tahu bahwa Rexus Daxa ini sudah mengeluarkan 4 macam mouse ya, Jadi yang pertama itu adalah Rexus Daxa yang biasa, yang Pro Wireless aja, nggak ada nomornya. Dan ini adalah yang kedua, dan ada yang ketiga, Daxa yang ketiga, dan Daxa keempat. Dan kenapa gue memilih Daxa yang kedua? Jadi, yang pertama itu didasarkan dengan harga, oke? Oke, jadi Daxa yang kedua ini Rp 649.000, Daxa ketiga itu hampir Rp 700.000 ya, lebih tepatnya Rp 690.000. Daxa yang keempat itu harganya Rp 749.000, oke? Nah, jadi dibandingkan itu, gue langsung menyoret Daxa yang keempat, dan gue ambil antara Daxa 2 ataupun Daxa 3 ya. Terus, yang terjadi ketika gue membandingkan kedua mouse ini, Daxa 2 dan juga Daxa 3, sebenarnya dari segi sensor dia masih sama, dia menggunakan sensor PixArt PW3370, tapi beratnya memang berbeda, ini 77 gram, yang ketiga itu 72 gram, dan yang membedakan Nagi, sebenarnya lebih ke shape dari bentuk mouse-nya ini ya. Jadi, shape-nya si Daxa 3 itu lebih kecil, jadi dia hampir mirip-mirip dengan shape-nya G102 ya, jadi lebih mungil-mungil kayak gitu. By the way, ini adalah mouse yang gue pake ya, selama gue nge-youtube, dan ini sudah rest in peace, karena gue mencoba ganti switch-nya, tapi PCB-nya gosong. Jadi, buat kalian yang mau coba-coba untuk nyolder, jangan coba-coba sembarangan ya, karena ini bisa gosong, dan akibatnya nggak bisa dipake lagi, oke? Nah, oleh karena shape-nya itu, jadi kalian harus menyesuaikan dengan ukuran tangan gue, eh, tangan gue, tangan kalian ya. Berhubung tangan gue ini, ukurannya lumayan gede ya, 19,5 cm ya, jadi gue lebih memilih ke Daxa 2 ya. Jadi, sekarang kita bakalan unboxing aja. Nah, ini adalah case-nya, yang bisa diganti-ganti, nanti kita buka dulu ya. Jadi, ini adalah case-nya, kita coba buka dulu. By the way, ini segelnya udah gue robek ya, buat ngeliat isi dalamnya, dan juga video unboxing, nanti kalau misalnya ada apa-apa. Wow! Di sini udah nggak ada lagi, tapi di sini ada kayak lapisan busa gitu ya, jadi memang Daxa serius banget ini untuk packaging-nya sih. Box-nya juga bagus. Jadi, kita taruh di sini, dan ini adalah shape dari MOS-nya. Jadi, kalau misalnya kita mau bandingin ya, ini adalah MOS Office, ini Logitech M331, emang size-nya kecil banget ya, dan kalau misalnya untuk gaming juga nggak enak, jadi memang untuk lebih ke office, dan ini adalah G102, teman-teman. Jadi, memang shape-nya, yang ini, Daxa ini lebih mirip kayak Gipro Wireless ya, mirip-mirip, karena kayak skin-nya pun, kalau misalnya kalian cari di Tokopedia, itu kalian bisa dapetin, beli ya, Gipro Wireless itu, skin-nya, terus pasang di sini, tinggal digunting-gunting dikit dulu, udah masuk guys, udah bisa. Nah, ini shape-nya ya, jadi memang untuk di tangan gue sih, ini memang mantep banget sih guys, apalagi untuk tipe palm ya, palm, fingertip, kalau claw gue nggak terlalu oke lah. Ya, ini adalah shape-nya, perbandingan shape-nya, dan kalau misalnya kalian mau lihat lagi, perbandingan shape dengan MOS yang satu lagi ya, gue punya satu lagi, wait. Nah, ini adalah Sardes Gunblade, yang pertama kali gue beli banget ya, tahun 2000 berapa gitu, gue lupa, ini udah lama banget, 2017 mungkin ya, ini udah lama banget, dan shape-nya itu memang, ini paling cocok di tangan gue sebenernya, tapi, lumayan berat ya, dia ada di 100 ke atas lah, gram-nya, dan size pun juga lumayan gede guys, tuh, ini lebih mirip kayak Razer, penambah kematian ya, Razer Dead Adder tuh, mirip banget shape-nya tuh, emang kayak gitu shape-nya guys, dan ini switch-nya sudah gue ganti juga, dengan switch scale black, 8.0, 80 juta klik, dan switch-nya sama dengan Daxa R2, ini bawaan ya, ini belum diganti sama sekali, ya inilah, ini masih hidup, tapi sensornya, gue nggak merekomendasikan, untuk main game FPS ya, karena ini buduk banget, switch-nya guys, dan inilah shape-nya, nih, kalian bisa lihat, tuh, ini samping, ini tipe ambidextrous ya, tapi memang switch-nya cuma ada di kiri doang ya, jadi emang cocok di tangan kanan sebenernya, nah ini ketika tangan gue megang nih, tuh, dan ini, di paket penjualannya, kita bakal buka lagi yang lain ya, kita dapet kabel paracord, panjangnya 1,8 meter ya, dengan teksturnya kayak gini guys, kalian bisa lihat tuh, tuh, kain-kain gitu, dan lembut ini guys, bisa dipencet-pencet ya, ya nice lah, nice to have, terus disini kita dapet casing lagi, jadi ini casing yang gak lebang-lebang ya, casing yang gak lebang-lebang, dan kita buka dulu, coba lihat teksturnya kayak gimana guys, teksturnya, oke, dia materinya plastik ya, plastik tapi bukan gloss sih, lebih ke doff kayak gitu ya, tuh, jadi ini mungkin kalau misalnya pemakaian jangka panjang, ini bakalan kayak lebih mengkilat lagi nanti, glossy-glossy, ya kayak gitulah, tipe-tipe plastiknya kayak gini, dan ini bagus guys, materialnya, nice, nice to have, oke, ini kita singkirin dulu, terus kita dapet ports ya, dan, portnya, kalau misalnya kita cium aromanya, agak-agak bawa plastik ya, hmm, bosen dalam karet kayak gitu guys, ya nice to have, jadi kalian bisa bawa kemana-mana, mouse kalian ya, dan ini kayak dongle ya, dongle extender, jadi yang ini, dicolokin ke CPU, yang ini nanti, colokin ke sini, terus yang ini, untuk dongle yang ada di sini, ya, gitu, oke, terus kita dapet, mouse fit lagi ya, ini 100% PTFE, teflon, nice to have lah, karena gue liat di toppad pun jarang ada yang jual nih, ini jadi kalian harus simpen bener-bener ya, sisanya cuma buku garansi doang sih, sama buku petunjuk gitu ya, di paling bawah, ini ada buku-buku petunjuk ya, yang kalian bisa baca, terus juga ini kartu garansi, oke, jadi kita bakalan singkirin dulu, dan rapiin guys, dan sekarang kita bakalan unbox yang ini ya, by the way, ini udah gue buka juga, kok gak salah tadi, nah ini ya, ya boxnya agak-agak hancur sih, tapi gak apa-apa, yang penting isi dalamnya masih bagus ya, jadi isinya itu ada beberapa macam case lagi, yang bisa dipakai sebenarnya, dan kita bakalan langsung buka, by the way, ini gue ngambilnya yang warna biru ya, jadi kalau misalnya kalian mau lihat varian warnanya, disini ada warna kuning, ada biru rosca ya, ada pink, merah, biru pastel, dan juga putih, putih juga sebenarnya bagus, cuma cepat kotor nih, ini dia, ini biru, dan ini yang case yang warna birunya ya, jadi dikasih dua, jadi kalau misalnya kalian mau buka, bukanya itu dari bawah ya, ini dari bawah kalian congkel aja guys, pelan-pelan, ini dibuka, dan dongle-nya ada di dalam, nih, nah, ini dongle-nya nih, ini bakalan gue colokin dulu ke komputer ya, dan ini bisa diganti teman-teman, nah, tuh, cara gantinya tuh, yang depan agak hati-hati ya, kalian buka, terus kita ganti yang warna biru, by the way, yang biru ini masih ada plastik kayak gini ya, jadi kalian tinggal ropekin aja dikit, dan memang untuk shape-nya lumayan, lumayan agak kurang rapi di bagian sini ya, tuh, dan, oh iya, gue lupa, ternyata di bagian box ini ya, bagian dalam sini, ini dia, ada satu lagi tambahan, nah, ini, jadi untuk menambah distance dari klikan kalian ini, nah, jadi kalau misalnya kopongnya itu masih agak lumayan dalam, kalian bisa tambahin ini, biar dia travel distance-nya gak terlalu jauh ya, jadi biar cepat langsung fast respon gitu temen-temen, ini kita langsung ganti aja ke warna biru, karena ini warna favorit gue cahaya, warna biru, kita pasang di sini, ini by the way, pengalaman pertama gue pasang jadi, maklum ya, oke, dan kita pasang case yang ini, ini pasang yang depan dulu, baru bagian belakangnya, nah, gitu, beh, gila, cakep kan, cakep kan, sekarang kita nyalain, zoom, jadi memang dia tipe RGB-nya yang di bagian mendep kayak gini ya, jadi beda kayak misalnya Razer Hyper Mini, yang LED-nya di bawah sini, RGB-nya, jadi dia ketika main di meja itu, dia lebih enak gitu guys, gitu, dan kita langsung masuk ke dalam aplikasinya, dan sekaligus nyobain bentar, mouse ini performanya kayak gimana, let's go temen-temen, nah ini adalah aplikasi dari Rexus ya, jadi setiap mouse berbeda aplikasinya, ini adalah tampilannya untuk mengatur tombol-tombolnya ya, jadi ada 6 yang bisa diatur di sini, tombol-tombolnya, terus ini adalah komposisi baterainya ya, 90%, ada tombol DPI juga, sekarang gue lagi pake di 1600 ya, polling rate di 1000Hz, tertinggi maksimal, LOD-nya dia 1mm bisa diatur, ataupun 2mm ya, ini untuk sensitivitas, scrolling speed, double click speed, dan juga ada DPI effect ya, jadi di sini itu ada lampu, yang nggak bisa diganti-ganti cuma warna hijau doang, jadi kalian bisa atur keterangannya, atau mau breathing, atau mau steady ya, ada speed-speednya juga, terus ini untuk mengatur makro temen-temen, dan ini adalah RGB-nya yang kalian bisa atur, ada banyak macemnya, ada steady, breathing, streaming, neon, scrolling, dan juga kalau for breathing, atau bisa dimatiin, nah ini adalah tombol yang kalau misalnya kalian hidupin, ketika kalian gerakin ini, LED-nya dia bakal mati, tapi di sini gue matiin aja tombol ini, biarin aja dia hidupin terus, dan sekarang kita bakalan nyobain game-nya kayak gimana guys, dan sebelum itu, gue bakal ngasih tau ke kalian bunyi kliknya itu kayak gimana sih, nah ini kliknya ya, ini klik di tengahnya, bunyi scrollnya, Oke, sekarang kita langsung aja cobain gaming-nya di game point blank ya, let's go, bom kalau bom, ya say Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!